Alhamdulillah Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang setiap bulan selalu dilaksanakan Dan hari ini untuk anak asuh kami yang khususnya daerah Kuningan dan Cirebon Melaksanakan kegiatan mabit di sekolah dasar Islam Plus, Betul Salam Kuningan Kegiatan ini Alhamdulillah diikuti oleh anak asuh kami Dari 4 asrama yang ada di Kuningan dan Cirebon Dengan total jumlah anak, Ikhwan dan Awad ada 40 anak Kegiatan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami Terhadap anak-anak yatim dan dua alfa yang kami kelola, yang kami bina di asrama Dan tujuannya tentu memberikan pelayanan atau memberikan pendidikan yang lebih Jadi itu bukan hanya semata-mata anak asuh yang kami bina di asrama Bukan hanya diberikan makan saja, tempat tidur saja Tapi kami berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih layak Sehingga program mabit ini insya Allah Semoga menjadi satu program kegiatan yang memberikan Pembinaan keagamaan khususnya Untuk anak-anak yang kami bina di asrama Dan alhamdulillah dalam isi kegiatan ini ada beberapa Ada beberapa hal yang utamanya adalah yang pertama Sebagai bentuk motivasi Jadi program mabit ini salah satu sebagai program pemberian motivasi Agar anak-anak lebih bersemangat, lebih rajin lagi Tentunya dalam belajar baik itu di sekolah ataupun di asrama Dan motivasi tentunya agar mereka menjadi anak-anak yang lebih punya semangat Dan optimis untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan mereka Yang kedua dalam program mabit ini adalah kegiatan tarbiah ataupun pendidikan Baik pendidikan duhaninya dan jasmaninya insya Allah Karena memang bukan hanya pembelajaran di kelas saja Melainkan pagi pun ada kegiatan riadohnya ataupun kegiatan olahraganya Yang iwan ada kegiatan putsal dan yang awat juga ada kegiatan olahraga yang lain Dan harapannya tentunya dari kegiatan ini Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa Gerah yatim bukan hanya memberikan Ataupun bukan hanya sebagai penyantun saja Tetapi sebagai penyantun ia kemudian pendidikan dan pemberdayaan Semoga dengan hal tersebut kami sebagai pengurus dan juga pengelola di asrama dan di yayasan Bisa memberikan ataupun bisa menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kami Sebagai pengurus dan penyantun anak-anak yatim dan do'afa di wilayah yatim dan do'afa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!